yo 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 ketemu lagi di channel youtube nya kita property indonesia kali ini gua mau ngebahas tentang clock property apa itu clock property check this out oke share kali ini tentang clock property yaitu jam property dimana property itu diibaratkan sebuah jam ya jam 1 sampai jam 3 jam 3 sampai jam 6 jam 6 sampai jam 9 jam 9 sampai jam 11 oke poin pertama adalah jam 1 sampai jam 3 sebelumnya lu mau tentang property ini atau jam property ini untuk mengetahui kapan yang pasti timing nya seorang buyer investor atau membeli harus membeli property atau teman-teman sales bisa presentasikan tentang property ini kenapa sih kenapa sih calon membeli teman-teman atau calon buyer itu harus membeli property saat ini oke poin pertama tadi jam 1 sampai jam 3 jam 1 sampai jam 3 adalah dimana property itu melakukan shop launching atau launching yaitu pengenalan developer mengenai sebuah project yang akan dibangun mengenai sebuah project yang akan di launching pengenalan terhadap para calon customer para calon buyer nah di masa ini di masa shop launching ini di barangnya dari jam 1 sampai jam 3 ini adalah pertama penawarannya jelas sangat menggiurkan dari cara bayarnya yang sangat mudah cicilan bertahap yang semakin panjang mungkin adalah cara bayar di dalam tahap cara bayar ini paling panjang 36 kali atau proper mengeluarkan harga price list 60 kali jadi proses dari cara bayarnya pun ini sangat panjang itu satu dari harga jelas harga perdana harga perdana artinya calon buyer akan memperoleh harga yang paling murah di timing masa ini lalu kita masuk ke jam 3 sampai jam 6 ground breaking adalah peletakan batu pertama di sebuah project di sini adalah masa dimana saatnya membeli beli sekarang juga belilah belilah di masa-masa ini karena di masa ini harga jelas masih sangat murah kalau pun ada kenaikan dari harga launching sebelumnya itu paling naik 5% atau naik 10% jadi naiknya belum terlalu tinggi ataupun mungkin ada yang belum naik sama sekali nah maka di masa jam 3 sampai jam 6 ini adalah masa dimana customer atau calon buyer ayo beli beli sekarang juga karena di sini adalah waktu yang sangat tepat untuk beli lalu jam 6 sampai jam 9 nah di sini adalah pembangunan sudah mulai dibangun dari pembangunan room breaking tadi dari sudah kalau misalnya pembangunan apartemen ya sudah mulai pembangunan di lantai ke-5 lantai ke-6 sampai lantai tertinggi di sini adalah waktu dimana 6 sampai 9 harga sudah mulai ada peningkatan harga sudah mulai ada kenaikan jadi ya kalau pembeli-beli pada saat jam 6 sampai jam 9 memang sudah sedikit telat sedikit telat tapi tidak ada salahnya untuk tetap membeli properti pada masa ini masih tidak ada salahnya nah di jam 6 sampai jam 9 ini adalah customer yang sudah membeli adalah customer-customer yang beruntung karena di sinilah waktunya menurut harga yang properti calon bayar atau pembeli ya sudah meningkat sudah mulai ada pergerakan di masa ini lalu di poin terakhir adalah di masa jam 9 sampai jam 12 nah dari jam 9 sampai jam 12 artinya proses konstruksi ini sudah selesai sudah jadi sudah serah terima nah harganya sudah pasti 6 tinggi sudah pasti harganya sudah mahal mungkin yang tadinya pada saat launching itu di sebuah rumen atau rumah itu di harga 300 jutaan di masa-masa ini sudah berkali-kali dolar harganya sudah sudah sangat tinggi nah disini pun pembeli atau pemilik properti adalah saatnya waktu untuk melepas propertinya menjual propertinya dengan harga yang sudah berkali-kali lipat naik nah di masa jam 9 sampai jam 12 dan di saat jam 12 ini adalah masa properti dimana para pemilik properti sudah bisa menikmati keuntungan dari segi capital gain properti itu sendiri atau bisa disewa-sewakan karena sudah serah terima jadi tinggal menikmati hasilnya jadi ada 2 pilihan mau dijual oke mau disewakan juga oke mungkin ini juga bisa disampaikan oleh teman-teman sales kepada calon customer-nya atau calon buyer-nya dan dijelaskan mengenai properti ini jadi ketika teman-teman sales menjual sebuah properti di saat soft launching di saat groundbreaking bisa disampaikan ke calon pembeli atau calon buyer kenapa mereka harus beli properti saat ini jam 9 sampai jam 12 biasanya calon investor membandingkan harga jual dan harga sewa jika perbandingan dari harga jual dan harga sewa ini di atas 8% biasanya ini masih menarik untuk calon investor untuk calon pembeli jadi untuk para teman-teman sales pun jangan khawatir pada pada saat menjual properti di saat timing jam 9 sampai jam 12 oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan atau sharing gue kali ini mengenai properti sampai sampai di sini subscribe dan like kita properti Indonesia supportnya kita tunggu biar pada saat pertemuan lainnya gue bisa sharing Ngenai masalah apa aja Terutama di dunia sales Atau di dunia property Khususnya Oke sampai ketemu lagi Tetap semangat, tetap ceria Untuk target kaya bahagia See you next time guys